Karena jarang mandi, rambut mie pun ngeluarin kerak kepala. Sekarang bisa ngasih makanan ikan dong. Iya, bubub. Tunggu. Nah, 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 nah. Mamnya Kenzo, kok mamnya gak bilang kalau mau datang? Emangnya aku harus bikin izin buat kerumah anakku sendiri. Hawas kamu. Kenapa ini berantakan banget? Kamu ngapain aja sih di rumah ini? Pasti males-malesan kan? Enggak kok, tadi mie. Hawa, ngusah banyak alasan. Emang aku capek-capek kerja. Kamu malam-mas-malesan di rumah. Emang kamu pikir? Aku bakal sudi membiarin kamu dari calon istri anak. Maaf mie, tadi seharian mie lagi bikin makanan itu. Terus itu Kenzo yang nyuruh. Jadi mie. Mami, mami. Kamu pikir aku mamakmu? Udah berapa kali aku bilang, aku gak bakal restuin kamu jadi calon istri anak. Ini? Seharian kamu gak berisi di rumah? Cuma karena bikin makanan ini? Dasar gak becus. Pasti makanan kamu buat ini gak enakan. Jangan mie. Ini tuh makanan i. Tunggu. Kok enak? Lulus. Ini beneran kamu yang buat? Iya mie. Tapi itu dari kerera rambut mie. Jangan mie. Kamu ini apa-apaan sih? Mertuah sendiri mau makan, dilarang. Benerin mie dulu mie. Sebenernya ini. Bubu, aku pulang. Cepat si anakku. Lihat aja, baduin kamu. Nah, lihat itu kelakuan calonmu. Masa mie mau makan aja dilarang? Iya dong mie dilarang. Itu kerak kepala mie. Aku sengaja nyuruh dia ngumpulin kerak kepalanya buat makanan ikan. Mami sih dari awal gak mau dengerin mie. Sebenernya mie mau kasih tau mami. Kalau itu dari kerak kepala mie. Mie lihat. Makan? Gak cuma dari kepala. Mie juga ngumpulin itu dari bulu ketek mie. Judy? Oh my god. Mami? Mami, mami dengan apa mie?